Hai semuanya, selamat datang di channel saya, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa kesempatan anda, saya telah melihat dalam video sebelumnya, begitu banyak dari anda bertanya berapa banyak akan menjadi pasmer, dan kemudian berapa banyak lemak ada di sana, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa kesempatan anda meskipun saya tidak dapat menjelaskan semua kesempatan anda, saya mungkin dapat menjelaskan beberapa kesempatan anda jadi, banyak dari anda bertanya berapa banyak lemak tersebut, sebenarnya, dalam exam DLA ini tidak akan ada lemak tersebut, tetapi ada lemak tersebut jadi, seperti yang anda semua tahu, prosedur seleksi tersebut berdasarkan pada list marit jadi, siapa-siapa yang mempunyai mark yang paling tinggi akan mendapatkan, yang terlebih dahulu, oke jadi, bergantung, sepertinya, jika ada 50 orang yang ada di sana, maka hanya 50 pelajar tersebut akan mendapatkan tepung, kira itu, jika sepertinya, sepertinya student mati mendapatkan, 40 sempat dan dia akan mendapatkan sepertinya, dan sepertinya, student yang orang yang berlangit, 40 sempat hanya 20 maka juga, dia akan mendapatkan tepung, oke tidak penting, apakah dia mendapatkan 20 atau 40, selalu dia lebih punya tepung, tapi sebenarnya, tepung itu lebih dari 40, oke total setelah 500 setelah total guys bisa lihat dari sini ini adalah total numerus setelah yang diperlakukan oleh NCTE national council for teacher education 4 diit oke 4 diit institusi pob di michaelia ada 7 diit institusi pob di michaelia dan ini total total setelah 500 dan untuk diit talah skin is 100 setelah yang diperlakukan dan untuk Sora 100 cintas, dan untuk Rizubelpara juga 100 cintas, dan untuk Nongpo hanya 50 cintas, untuk Nongstain hanya 50 cintas, dan untuk Turaiz hanya 50 cintas, dan untuk Bagmarai hanya 50 cintas. Jadi misalkan untuk Tal Esken, untuk Tal Esken, 100 student dari orang-orang yang mempunyai untuk Tal Esken ini akan mendapatkan cintas, oke? 100 student. Saya rasa semua kalian tahu bahwa saat mempunyai, kalian harus mempunyai hanya untuk institusi tertentu, oke? kalian tidak bisa mempunyai untuk institusi modern. Jadi jika kalian mempunyai untuk Tal Esken, hanya jika kalian mendapatkan ke-100 maka akan mendapatkan kawasan Tal Esken. dan jika kalian mempunyai untuk Soora hanya jika Anda mendapatkan ke-100 maka akan mendapatkan kawasan Soora. dan contohnya jika ada seseorang dari kasi-kasi-kasi atau seseorang dari kasi-kasi-kasi-kasi jika mereka menggunakan untuk nonksten, maka top 50% dari area nonksten hanya akan mendapatkan institusi nonksten jadi seperti ini, Anda melihat, tidak akan ada pasmark, oke, contohnya mereka menunjukkan pasmark adalah 20 jadi jika seseorang hanya 50 untuk Tura dan pasmark adalah 20, maka apa yang terjadi, jika lebih dari 100% mendapatkan 20 mark maka tidak akan ada seseorang untuk ekstra 50 student, oke, itu sebabnya mereka tidak menunjukkan pasmark mereka hanya menunjukkan pasmark, maka itu berarti di listan marit, siapa yang mendapatkan top 50 akan mendapatkan seseorang untuk Tura jadi seperti ini, saya rasa Anda mengerti bahwa hanya orang terutama akan mendapatkan seseorang, oke jadi saya rasa Anda sudah menjahkan sekarang berapa banyak seseorang yang ada di total dalam semua institusi jadi, dan saya harap Anda sudah menjahkan berapa banyak, pada perbaraan mereka akan memilih jadi prosedur pilih pilihan akan menjadi berbaraan, seseorang yang mendapatkan mark yang tinggi akan mendapatkan seseorang akan mendapatkan kecewaan lebih cepat. Jadi Anda harus tahu ini. Saya pikir, jika examen Anda bagus, maka cut off mark akan tinggi. Tetapi jika examen Anda sering, cut off juga akan sering. Dan jika examen Anda tidak baik, cut off juga tidak baik, oke? Ini bergantung pada performa pelajar saja. Jadi Anda harus tahu bahwa orang yang mempunyai untuk Tala Eskain tidak dapat mendapatkan kecewaan dari Nongsten. Dan orang yang mempunyai dari Nongsten tidak dapat mendapatkan kecewaan dari Tala Eskain. Jadi mereka memilih secara sebarang pada apa institusi Anda mempunyai, oke? Jadi jika contoh seperti contoh Tala Eskain, 100 kecewaan di sana, oke? Jadi orang dari Tala Eskain, contohnya jika examen mereka tidak baik, cut off mungkin kurang, dan orang dari Tala Eskain, jika contohnya examen mereka baik, cut off mungkin tinggi. Jadi institusi berbeda akan mempunyai cut off mark. Itu tidak maksudnya untuk semua institusi, mereka akan mempunyai cut off mark. Institusi berbeda akan mempunyai cut off mark. Jadi saya harap Anda jelas, bahwa prosedur seleksi berbeda di dalam list list berbeda, dan siapa yang mempunyai rangka tinggi, akan mempunyai cut off mark. Dan total total adalah 500. Dan untuk setiap institusi, Anda sudah melihat di sini, berapa banyak mereka mempunyai cut off mark. Jadi saya harap beberapa pengetahuan Anda sekarang jelas. Jadi terima kasih banyak saja. Jika Anda menemukan informasi ini sangat membantu, maka melihat subscribe channel saya. Terima kasih.